Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel akartips kali ini saya kedatangan sebuah setrika listrik dengan merek mas pion yang dimana kendalanya yaitu itu tidak bisa panas dan lampunya mati saya akan coba dulu saya akan tancapkan ke stop kontak dan memang benar ini kendalanya yaitu lampunya mati ini dingin tidak panas tidak ada tanda-tanda hangat sedikitpun di sini nanti ada tiga poin penting yang harus saya lakukan atau saya cek ya yang pertama yaitu saya akan cek kabelnya lalu yang kedua yaitu saya akan cek elemennya dan yang ketiga saya akan cek termostatnya Oke langsung saja simak terus videonya sampai habis agar kalian bisa mengerti dan bisa mencobanya sendiri di rumah yang pertama saya akan buka dulu tutupnya di bagian belakang yang disini ada sebuah mur atau skrup nah seperti ini lalu kalian buka juga skrup yang sebelah sini ya setelah itu yang pertama saya akan coba lepas bautnya ada tiga disini ya kalian lepas semua untuk kabel min plusnya adalah warna coklat dan biru lalu yang kuning ini adalah ground kalian lepas saja nanti biar enak ngeceknya seperti ini Hai pertama kita cek dulu kabelnya nah ini kita abu dulu ya kabelnya apakah ada yang putus kita cek satu persatu ini ada yang bergerak jadi ini ini jalur yang coklat warna coklat kemudian warna biru juga bergerak jarumnya lalu yang ground yang kuning Hai juga bergerak Hai jadi ini dipastikan kabelnya masih bagus jadi kabelnya tidak putus Oke lanjut ke tahap yang berikutnya yaitu kita cek elemennya nah disini kita akan bongkar semuanya karena elemennya ada di dalam sini kalian congkel bagian knopnya dengan openg min seperti ini lalu ada empat skrup di sini ya satu dua tiga empat kalian lepas Hai ini adalah lampu lednya kalian lepas saja Hai setelah keempat skrupnya ini ini terlepas kalian buka seperti ini lalu ada skrup lagi dua disini ya kalian lepas juga kemudian kalian lepas tarik nah seperti ini lalu ini yang ada besi tengahnya ya ini tempatnya knop kalian lepas juga setelah itu ada mur dua ini ya kalian lepas juga setelah terlepas kedua mur ini kalian buka tutupnya nah dalamnya seperti ini Hai langkah yang kedua yaitu kita akan cek elemennya apakah elemennya masih bagus atau sudah putus ini dia elemennya ini sudah usang tapi kita coba cek ya apakah masih bagus kalau masih bagus nanti kita kita akan pakai saya akan cek lagi dengan menggunakan multimeter untuk ngecek elemennya ya sebelah sini sebelah sini dan sebelah sini pinggir-pinggir ini ya karena ini kan ini kan terhubung ya nah ini terhubung elemennya jadi kakinya yang sini dan sini kalian cek ternyata elemennya juga masih bagus ya teman-teman ya Nah ini teman-teman elemennya masih bagus jadi masih bisa dipakai dan jarum juga bergerak oke kabel juga bagus elemen juga bagus yang terakhir yaitu saya akan cek ya disini ini ini adalah penghubung dari arus listrik ya ke sini masuk ke elemen yang kaki satunya yang ini namanya yaitu termostat nah ini langkah yang terakhir yang ketiga yang harus kita cek apakah ini juga masih bagus atau rusak kita coba akan lepas ada baut disini ya teman-teman ya ini ada baut 1 2 3 kalian lepas nanti kita akan cek juga ini adalah yang terakhir poin yang terakhir kita akan cari penyebabnya kenapa setrika ini tidak bisa panas dan lampunya mati setelah terbuka nah ini dia teman-teman ya ini adalah termostat dari setrika listrik ini adalah pengatur suhu namanya termostat ini ada apa namanya plastik untuk pengaman ya kita lepas saja nah ini dia tidak begitu kelihatan teman-teman ya pulisannya karena kecil jadi kita tes kita langsung tes saja termostatnya bolak-balik sama saja nah ternyata termostatnya mati atau putus nah ini dia penyebabnya kenapa setrika listrik tidak bisa panas ternyata penyakitnya ini teman-teman ya ini adalah termostatnya saya akan ganti dengan yang baru ini dia yang baru teman-teman nah ini ini yang rusak ini yang bawaan setrika ini yang baru saya beli bentuknya memang beda nggak apa-apa yang penting nilainya sama kalau kalian bingung beli termostat ini kalian bawa saja ini contohnya kalian tunjukkan ke nanti dikasih barangnya yang sesuai untuk kondisi termostat yang baru kita cek dengan multimeter nah ini bergerak ya teman-teman ya artinya masih bagus dan ini masih baru ini harganya kisaran 5.000 rupiah di tempat saya cukup murah setelah itu saya akan pasang disini ya kalian pasang di antara jalur sini teman-teman ya yang tempatnya tadi disini dan terhubung kesini ke kaki nah disini masih saya dari sini yang tadi langsung kesini kemudian kalian bentuk lingkaran dengan menggunakan tang ya seperti ini teman-teman ya kanan-kiri kalian bentuk sebuah lingkaran bentuk tempatnya skrup seperti ini bolak-balik sama saja pemasangannya nah setelah terpasang seperti ini seperti ini kita tinggal kembalikan seperti semula tutupnya pertama tutup yang ini ini kabel ground ya teman-teman ya biarkan saja ini emang ini lancapnya ke bodi kembalikan seperti semula lalu tutupnya yang ini ya setelah itu tutup yang ketiga ya yang terakhir yang ini oh ya sebelumnya jangan lupa ada besi disini ya ini besi ini kalian masukkan dulu kalian pasang sesuaikan tempatnya tidak bisa dibalik-balik ini seperti ini kemudian tutup yang terakhir tutup yang terakhir setelah itu knopnya jangan lupa jangan sampai kebalik nah selesai untuk kabel min plusnya yang sebelah sini ya teman-teman ya sini sama sini dua ini ya biru dan coklat dibalik-balik sama saja cuma yang ini dua jalur ini adalah jalur arus listrik setelah kabelnya terpasang seperti semula seperti ini ini kuning ground lalu yang lampu ya seperti ini yang lampu bagian belakang ini lampu ini ini lampu satu dua min plus lalu yang biru yang sebelah sini dan yang coklat yang depan jangan sampai terbalik atau kalau kalian takut lupa kalian bisa foto dulu sebelum kalian membongkar jadi nanti mengembalikannya tidak salah oke tinggal pasang tutupnya sudah selesai tinggal tutupnya tinggal tutup belakang oke setrika sudah kita servis dan sudah kembali seperti semula sekarang tinggal kita coba apakah sudah bisa panas dan yang kembali normal seperti semula saya akan tancapkan colokannya ke stop kontak seperti ini lalu saya akan putar ke nopnya dan lampu sudah menyala kita tinggal tunggu ini sudah mulai hangat dan mulai panas dan panas sekali ini teman-teman ya nah ini setrika sudah kembali normal seperti semula dan bisa digunakan nah itu tadi ya teman-teman ya cara servis setrika merek masbion yang kendalanya yaitu tidak bisa panas dan lampunya mati dan penyebabnya yaitu termostatnya putus ini termostatnya jadi kalian jangan asal ganti saja jangan asal ganti kabel atau elemennya kita cari dulu penyebabnya apa dengan menggunakan multimeter jadi nanti tidak sia-sia oke itu tadi yang dapat saya sampaikan semoga bermanfaat dan apabila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar dan kurang lebihnya saya mohon maaf sampai disini dulu perjumpaan kita wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam kreativitas selamat menikmati